Sudah dijahati berkali-kali, sudah disakiti berkali-kali, sudah dizolimi berkali-kali, sudah dikhianati berkali-kali, kita sudah menghargai, tapi kita masih tidak dihargai, kita sudah berjuang, tapi kita tidak diperjuangkan, kita sudah mencintai, tapi cinta bertepuk sebelah tangan. Perbuatan kita tidak ada artinya di mata mereka, jangankan dianggap penting, kata terima kasih pun tidak pernah terucap setelah apa yang sudah kita lakukan. Jangan sedih, dunia memang seperti itu, saat kamu disakiti, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, memilih untuk membalas kesakitan yang kamu alami dengan menyakiti mereka, atau memilih untuk berbuat baik walaupun diperlakukan tidak baik. Kalau kamu membalas cacian dengan cacian, kamu hanyalah orang kebanyakan. Kalau kamu membalas keburukan dengan keburukan, kamu tidak ada bedanya dengan orang yang mengecewakanmu. Teruslah berbuat baik, walaupun dunia tidak sebaik apa yang kamu harapkan, karena kamu tidak akan tahu kebaikan mana yang akan meringankan jalanmu untuk masuk ke surga. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah salah. Teruslah berbuat baik, bukan karena demi mendapatkan balasan dari manusia, tapi berbuat baiklah karena kebaikan itu adalah urusan kita dengan Tuhan.